Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan akhirnya mengambil tindakan atas pencemaran limbah cair di Sungai Curup, Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Dinas Lingkungan Hidup juga telah mengambil sampel air sungai yang telah tercemar limbah cair dari PT Indonesia Evergreen Agriculture pada Senin kemarin. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan Ervan Gurniawan menuturkan pengambilan sampel ini untuk menguji tingkat pencemaran air yang disebabkan limbah PT Evergreen. Ervan menjelaskan, sampel air diambil dari 4 titik, yaitu upstream dan downstream, atau hulu sungai yang belum tercemar limbah dan hilir sungai yang tercemar limbah. Kemudian, mengambil sampel dari luaran limbah dan saluran anak sungai. Ervan mengatakan, hasil uji lapangan sampel air yang diambil dari 4 titik tersebut juga telah menunjukkan perbedaan, diantaranya kandungan pH atau tingkat keasaman dan suhu air yang berbeda. Sementara untuk kesimpulan akhir, akan muncul setelah uji laboratorium rampung. Kita baru saja mengambil sampel air ya, sampel air di 4 titik, untuk mengambil sampel air tidak lain. Jadi kita telah mengambil di upstream, downstream, keluaran air limbah atau otetnya, sama di upstream dan langsung lainnya. Itu nanti air yang kita hampir ini akan kita, kita akan putih korek terhabilitasi di DLH Provinsi Lampung. Mungkin hasilnya sekitar 2 minggu. Diketahui sebelumnya, pencemaran di sungai Curup akibat limbah cair PT Evergreen itu telah menjadi keluhan masyarakat sekitar, khususnya di dosun Curup Desa Bandar Dalam. Air sungai yang telah terpapar limbah cair, menyebabkan kualitas air sungai menurun. Bahkan sebagian warga mengalami penyakit kulit, lantaran menggunakan air sungai untuk mandi. Dari Lampung Selatan, David Zulkarnain, Dipson, Saburai TV melaporkan. Dari Lampung Selatan, Dipson, Saburai TV melaporkan.